Jadi, jika umat Nasrani di Indonesia tetap ngotok dan tidak bersedia dikoreksi, sebaiknya ikuti imannya Ustadz Noman Alikan yang konsekuen dengan imannya. Ustadz dari intelektual Islam yang bernama Gus Nuril, juga tahu kalau Tuhan yang mencipta langit dan bumi versi Nasrani itu Yahweh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat rahasia alib semuanya? Semoga kita selalu tetap menjadi Islam dan mati tetap dalam Islam. Sahabat Iwan Vila, tentang perubahan atau revisi Alkitab versi Indonesia atau LAI Lembaga Alkitab Indonesia yang akan merevisi kitabnya yaitu kitab Biblos ini akan menjadi sebuah momen yang paling seru di tahun ini dan sampai tahun depan karena rencananya LAI akan merevisi kitabnya itu proses mulai tahun kemarin sampai tahun depan dan akan terbit tahun depan. Nah, ternyata ada seorang kritikus dari Rev. Dr. Yaakub Sulistio STHMA yang secara akademis kita pasti tahu bahwa kedudukannya atau akademisnya ini jauh lebih tinggi daripada pendeta Anwar Chen sendiri yang hanya PHD kalau nggak salah. Jadi secara akademis Anwar Chen ini adalah penulis kitab versi LAI dan akademisnya itu hanya lulusan PHD. Sedangkan si Yaakub Sulistio STH ini sepertinya dia ini seorang dokter yang memang betul-betul memahami bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dan bahasanya Tuhan ketika Tuhan masih hidup atau berada di atas bumi ini. Ada banyak kritikan yang disampaikan oleh Rev. Dr. Yaakub Sulistio ini terhadap hasil tulisan yang dilakukan oleh pendeta Anwar Chen. Jadi memang secara eksplisit dan sangat jelas sekali videonya nanti tolong ditonton sampai habis bahwa Dr. Yaakub Sulistio ini mengatakan kalau isi Alkitab versi LAI ini sangat semburat dan amburadul ya terutamanya tentang kata Allah dia mengakui bahwa kata Allah itu adalah Tuhan ya Tuhannya umat muslim yang dipinjam oleh LAI mungkin ya ini salah satu pendeta yang menurut saya sangat jujur dia mengatakan itu bahwa memang Allah itu hanya tertulis di dalam kitab Al-Quran pada mulanya walaupun kata Allah itu adalah kata yang paling tua di alam jagad raya ini tetapi kitab satu-satunya yang menuliskan kata Allah itu hanya ada di Al-Quran Al-Furqan atau Alkitab bahasa lain dari Al-Quran kemudian dipinjam oleh Kristen LAI sampai sekarang belum pernah dikembalikan dan sepertinya ref Dr. Yaakub Sulistio ini pernah menggugat LAI tentang kata Allah itu kalau tidak salah ini dia orangnya yang pernah menggugat LAI sekitar 12 tahun yang lalu nanti saya coba cari kembali video-videonya semoga masih ada dan sahabat Iwan Vilah mungkin memang ini adalah ajaran dari kekristenan seperti yang kita tahu sendiri bahwa Tuhannya mereka pernah minjam dua ekor keledai ibu dan anak keledai itu sampai detik ini belum pernah dikembalikan jadi semoga ini akan terus menjadi viral supaya kata-kata Allah dikembalikan lagi kepada kami umat muslim sebagai pemilih utamanya sampai kapanpun ketika Alkitab Anda atau Bibel Anda mau direvisi sampai 400 ribu kali kalau kata Allah masih tetap tersemat di dalam kitab Anda maka ini akan terus kita viralkan dan kemudian ada klaim dari Nabi Lugahon Tambunan itu adalah Nabi yang ke-26 menurut klaim dia sendiri bahwa sebetulnya dialah yang paling punya andil atau dialah yang seharusnya punya otoritas paling tinggi untuk menulis Biblos versi yang terbaru karena dia adalah seorang Nabi mari kita simak apa yang didengarkan oleh Nabi Lugahon Tambunan serahkan saja Alkitab itu kepada ajaran para Nabi dan Rasul Nabi dan Rasul ini salah satunya gue kalau pendeta-pendeta ini mereka ini sudah tidak tertolong mereka ini sudah akan sundal yang dipikirin Jakar Kuda yang dipikirin mereka ini bukan Tuhan lagi jadi Alkitab itu kalau kalian mau tanya Alkitab ya lo tanya saja sama Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul Tuhan para penginjil tapi kalau lo tanya sama mereka ini percuma mereka ini tetap lo nanya ke mereka tentang revisi pikiran mereka cuma satu bagaimana supaya bersundal di dalam pikiran mereka itu cuma bersundal karena mereka sudah terpikat di Yeskel 23 dikatakan bahwa Jakar berhala mereka itu seperti Jakar Kuda gedenya minta ampun jadi mereka sudah sibuk mengurusin Jakar Kuda itu nah bagaimana lo ingin merubah mereka ini untuk merevisi mereka ini nggak bisa merevisi kalau pendeta mengguruh palsu ini nggak bisa ini sudah pikiran mereka bagaimana bersundal lebih dasyat lagi biarkanlah mereka bersundal di neraka sekalian gitu loh karena mereka ini tetap akan tetap bersundal dan bersundal sampai mereka masuk neraka nah itulah sedikit pidato dari Nabi ke-26 Lugahon Tambunan bahwa dia lah yang seharusnya memiliki hak paling tinggi untuk merevisi kitab suci ajaran Kristen sahabat Tuan Villa mari kita dengarkan bersama apa yang disampaikan dan diprotes oleh Rev. Dr. Yaakub Suristyo STHMA ini kepada pendeta Anwar Chen sebagai penulis kitab LAI terbaru sahabat Tuan Villa berikut ulasannya saya akan melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Noman Ali Khan dari Pakistan diutus kepada bangsa Israel yaitu Bani Israel maka Musa berdakwah kepada bangsa Israel maka ketika Allah membicarakan Nabi Musa Allah berkata ketika Musa berkata kepada kaumnya yaitu Bani Israel maka saat berkata kepada Bani Israel Musa mengatakan Ya Kaumi yang berarti kaumku atau orang sebangsa atau satu keturunan beda dengan Nabi Isa yang di kalangan umat Nasrani disebut Yesus ketika Nabi Isa berbicara Isa tidak mengatakan Ya Kaumi melainkan Ya Bani Israel keduanya berbicara kepada Bani Israel bangsa yang sama namun kenapa yang satu mengatakan Ya Kaumi dan yang lain mengatakan Ya Bani Israel dalam tradisi Arab untuk menjadi bagian dari suatu kaum yaitu anak keturunan bangsa tertentu maka ayahnya lah yang harus berasal dari kaum tersebut bukan ibunya ketika Musa mengatakan Ya Kaumi kepada bangsa Israel karena kalian ini bangsaku karena ayahku berasal dari kalian kira-kira demikian maknanya dalam Quran Isa tidak pernah sekalipun menyebut Ya Kaumi tetapi mengatakan Ya Bani Israel sama saja dengan mengatakan wahai anak keturunan Israel jika Isa mengatakan Ya Kaumi berarti ayahnya berasal dari kamu tetapi karena Isa tidak punya ayah maka Isa mengatakan Ya Bani Israel Muhammad saat salamu alaihi wassalam memiliki ayah maka disebutnya Muhammad bin Abdullah Umar Umar punya ayah maka disebut Umar bin Khattab tetapi Isa karena tidak punya ayah maka disebut bin Maryam apa yang disampaikan oleh Ustadz Noman Alikan benar dan sama sekali tidak ada kesalahan namun saya akan menjelaskan dengan versi tanat yaitu Torah Nufi'im dan Ketufim adalah kitab suci perjanjian lama berbahasa Ibrani dan Hafrit Akadasa yaitu kitab perjanjian baru dalam bahasa Ibrani itulah kitab yang dipakai oleh bangsa Israel Mesianik yang pertama kalau Quran mengatakan Allah berfirman kepada Musa artinya yang berfirman kepada Musa itu Allah dan itu hak umat Islam yang harus kita hargai karena Al-Quran sebagai kitab pedoman imannya umat Islam nah kalau kita dengar orang Islam mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu artinya dalam nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang menurut Quran Allah itu nama diri bukan sebutan jadi wajar dan benar jika Ustadz Noman Alikan mengatakan bahwa Allah yang berfirman kepada Musa namun sebagai umat Nasrani jika berbicara soal Musa yang nama aslinya berdasarkan kitab tanah adalah Mosi maka kitab tanah mengatakan Yahweh berfirman kepada Mosi bukan Allah yang berfirman kepada Mosi contohnya dalam kitab keluaran pasal 9 ayat yang ke-1 berbunyi yang artinya berfirmanlah Yahweh kepada Mosi pergilah kepada Paro atau Fir'on dan dalam kitab keluaran 6 ayat yang ke-29 berbunyi yang artinya Yahweh berfirman kepada Mosi dengan mengatakan akulah Yahweh katakanlah kepada Paro atau Fir'on Raja Mitzrayim atau Mesir segala yang akan aku firmankan kepadamu saya membedakan hal ini karena Allah yang di dalam umat Nasrani dibaca Allah dalam Islam itu nama diri yang berbicara kepada Musa nah yang berbicara kepada Mosi atau Musa adalah Yahweh bukan Allah atau Allah jadi aneh jika umat Nasrani tetapi memakai nama Allah atau Allah memang dalam kitab keluaran pasal 6 ayat yang ke-29 yang tadi sudah saya sebutkan nama Yahweh oleh Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan dengan kata Tuhan huruf besar semua T-U-H-A-N sehingga bunyinya jadi Tuhan huruf besar semua berfirman kepadanya akulah Tuhan huruf besar semua Raja Mesir segala yang kufirmankan kepadamu namun oleh Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia juga nama Yahweh diterjemahkan menjadi Allah dalam huruf besar semua A-L-L-A-H contohnya dalam kitab kejadian 15 ayat yang kedua berbunyi yang seharusnya berbunyi Avram berkata Tuhan Yahweh apa yang akan engkau berikan kepadaku sedangkan aku tidak mempunyai anak dan ahli waris di rumahku ialah Eliezer orang Indonesia diterjemahkan Abram menjawab Ya Tuhan Allah A-L-L-A-H huruf besar semua apakah yang akan engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang damsik itu dan dalam ayat 8 berbunyi Wayomer Adonei Yahweh Bama Eda Ki Irasena yang seharusnya berbunyi berfirmalah Tuhan Yahweh dengan cara bagaimana aku akan mengetahui bahwa aku akan mewarisinya namun Yayasan bagi Alkitab Indonesia menerjemahkannya kata Abram Ya Tuhan Allah A-L-L-A-H huruf besar semua dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya padahal seharusnya Yahweh yang berfirman kepada Afram bukan A-L-L-A-H huruf besar semua yang berfirman atau Allah yang berfirman dimana di dalam Quran disebut Allah selain hal tersebut Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia juga menerjemahkan nama Yahweh menjadi Allah hanya hanya saja yang huruf besar contohnya di dalam Matius atau Matai pasal 4 ayat yang keempat di dalam kitab berbahasa Ibrani berbunyi Namun oleh Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkannya menjadi tetapi Yesus menjawab ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah hanya A saja yang huruf besar Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia bahkan menerjemahkan nama Yahweh menjadi Tuhan hanya T saja yang huruf besar contohnya di dalam kitab Roma pasal 10 ayat yang ke-13 yang berbunyi Kikol Asyir Yikra Vesem Yahweh Yimalet tetapi oleh Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan hanya T nya saja yang huruf besar akan diselamatkan padahal seharusnya sebab barang siapa yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan jadi Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia sudah menerjemahkan nama Yahweh menjadi sebutan dan nama diri lain yaitu Tuhan Tuhan dengan huruf besar semua Allah dengan huruf besar semua serta Tuhan hanya T nya saja yang huruf besar dan Allah hanya saja yang huruf besar akibatnya menyebabkan umat Nasrani di Indonesia berpikir bahwa yang berfirman kepada Musa itu namanya Allah jadi jika umat Nasrani di Indonesia tetap ngotok dan tidak bersedia dikoreksi sebaiknya ikuti imannya Ustadz Noman Alikan yang konsekuen dengan imannya Ustadz dari intelektual Islam yang bernama Gus Nuril juga tahu kalau Tuhan yang mencipta langit dan bumi versi Nasrani itu Yahweh maka sebutannya yang sering kita dengar Haleluya itu mengacu kepada Yahweh bukan kepada Allah coba kita lihat video berikut ini Mari bersama-sama Selain daripada itu juga kita akan perhatikan makna Haleluya dari video ini Akibat Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan Haleluya menjadi pujilah Tuhan maka umat Nasrani khususnya di Indonesia banyak yang tidak mengenal Yahweh bahkan menolaknya terbukti banyak gembala yang dipecat karena mengagungkan Yahweh dan mengembalikan Allah kepada pemiliknya Haleluya tertulis 23 kali 19 kali di kitab Masmur dan 4 kali di kitab Wahyu Haleluya itu bahasa Ibrani dari kata Halelu dan Yah Halelu itu pujilah dan Yah itu kependekan dari Yahweh jadi Haleluya itu pujilah Yahweh kalau pujilah Tuhan seharusnya bukan Haleluya melayunkan Halelu karena karena L-nya singkatan dari Elohim kalau pujilah Allah itu Halilullah atau Halilual jadi kalau menolak Yahweh jangan lagi teriak-teriak Haliluyah teriak saja Halilullah atau Halilual atau Haliluel kalau tertulis dalam kitab suci Haliluyah ya konsekuensinya terima Yahweh jika perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani seharusnya tidak ada kata Haliluyah melainkan evanite kurios jika mau berarti pujilah Yahweh karena kitab berbahasa Yunani sudah menerjemahkan nama Yahweh menjadi kurios atau evanite teos jika mau berarti pujilah Tuhan yang Al-Quran katakan Allah dalam kitab suci umat Nasrani berbahasa Arab tertulisnya Yahwah karena huruf Arab tidak mengenal vokal E sebagai bukti saya minta rekan saya seorang penerjemah bahasa Arab untuk membaca kitab Yirmiyahu atau Yirmiya pasal yang ke-33 ayat yang ke-2 dan kitab keluaran pasal yang ke-3 ayat yang ke-15 Yirmiya pasal 33 ayat 2 atau Sifru Yirmiya Salis Wasalasin Al-Ayat Saniyah bunyinya keluaran 3 ayat 15 atau Sifrul Khuruj Al-Ayat 15 bunyinya Yahweh menghendaki namanya dipanggil agar tidak dilupakan manusia buktinya dalam kitab 1 Tawareh pasal 16 ayat yang ke-8 dan Masmur pasal 105 ayat yang ke-1 berbunyi namun sejak pulang dari pembuangan ke Babel orang Yahudi mengganti nama Yahweh menjadi Hashem yang berarti nama itu dan Adonai yang berarti Tuhanku dengan alasan untuk menghormati Yahweh hal itu sesuai dengan perintah Talmud dalam kitab Berakhot Sotah 38B Misnah Sotah pasal 7 ayat yang ke-6 dan Misnah Tamit pasal 7 ayat yang ke-2 terbukti akibat menaati Talmud umat Yahudi pernah tidak mengenal Yahweh satu generasi coba baca di dalam kitab Hakim-hakim pasal yang ke-2 ayat 10 sampai ayat yang ke-11 nah akibatnya apa akibatnya Ba'alah yang mereka sembah jadi jika umat Nasrani tidak memanggil nama Yahweh berarti lebih taat kepada Talmud yang bukan firman Tuhan dibandingkan dengan perintah firman itu sendiri maka bisa disebut sebagai Yudaisme juga nah pertanyaannya adalah Anda mau lebih taat kepada siapa Muzik wa lthat l l l l l l selamat menikmati